Intro Harinur Yulianto dan Vandi diincar klub pesaing Liga 1 Dua pemain senior PCS Semarang dikabarkan hengkang di klub pesaing di masa pembukaan bursa transfer pemain di cedak kompetisi BRI Liga 1 2021-2022 Nama yang ramai diperbincangkan yakni pencetak top skor sepanjang masa PCS Harinur Yulianto dan Vandi Ekoutomo Harinur Yulianto dikabarkan masuk dalam bidikan PSS Lemang Sementara Vandi Ekoutomo dikabarkan di lirik mantan klubnya yaitu Persela Lamongan Untuk tambahan amunisi di putaran kedua BRI Liga 1 Tentu saja kabar ini menjadi perbincangan hangat lantaran kedua nama tersebut merupakan aktor penting di squad Maesha Jenar selama putaran pertama terlangsung Harinur Yulianto mencatatkan 13 kali pertandingan dengan total menit bermain 1039 Dalam waktu itu pemain asal kendal tersebut sudah mengemas 3 gol Sementara Vandi Ekoutomo mencatatkan 15 kali tampil dengan total menit bermain 776 menit Pemain asal Surabaya tersebut cukup banyak tampil sebagai pemain pengganti Namun saat dikonfirmasi kedua pemain kompak membantah rumor yang beredar Pelatih baru pasti coret pemain asing Setelah memiliki pelatih kepala nanti maka PCS Semarang dipastikan akan mendepak satu legion asingnya dari tim Saat ini PCS Semarang memiliki 4 pemain asing Mulai dari Walacosta, Bruno Silva, Jonathan Cantilana, atau Vavio Beck dan nasib mereka akan ada di tangan pelatih baru Lalu siapa kira-kira yang akan terdepak dari pemain asing PCS Semarang? Hal itu bisa saja menimpa Walacosta, Bruno Silva, Jonathan Cantilana, atau pemain yang baru saja didatangkan Vavio Beck Junior Jelas keputusan sulit bagi manajemen maupun pelatih anyar PCS Semarang nantinya 3 dari keempatnya memiliki peran yang vital Yakni kapten PCS Semarang sekaligus palang pintu barisan pertahanan Walacosta Bruno Silva di lini depan juga begitu diandalkan Terlebih lagi Jonathan Cantilana yang saat ini sebagai top skor tim hingga putaran pertama selesai Sementara Vavio Beck Junior belum bisa dikatakan baik atau buruknya Lantaran baru saja bergabung dan baru akan dimainkan di putaran kedua Yoyok mengatakan pencoretan satu di antara mereka pasti dilakukan Jika PCS Semarang jadi mendatangkan striker anyar Saat ini sudah proses negosiasi dengan striker yang disebut-sebut dari Liga Vietnam tersebut Jika ditambah satu striker asing yang akan segera didatangkan Maka PCS Semarang akan memiliki lima pemain asing Yang menegaskan pencoretan atau pemain asing tersebut disebabkan aspek non teknis Yakni penuhnya kuota pemain asing milik PCS Semarang Sesuai regulasi klub Liga 1 hanya diperbolehkan memiliki empat pemain asing Dengan hadirnya satu striker asing nanti Maka PCS Semarang akan memiliki lima legion asing Maka Yoyok menyampaikan saat ini tidak ada pemain asing yang dalam kondisi aman Keputusan siapa yang akan dilepas akan dilakukan terakhir setelah pelatih datang Pratama diincar klub Korea Selatan PCS Semarang mengakui bahwa pemainnya Pratama Arhan Alif Rifai Saat ini sedang menjadi incaran klub Korea Selatan Songnam FC CEO PCS Semarang Yoyok Sukawi pun menyatakan siap untuk melepas pemainnya itu Jika memang ada klub luar negeri yang mau merekrutnya Yoyok menyatakan bahwa pihaknya telah berbicara dengan pelatih tim nasi Indonesia yaitu Sim Taeyong Yang juga menjadi pemberi rekomendasi bagi Pratama Arhan bermain di negeri Gingseng Meskipun demikian dia menyatakan belum ada penawaran resmi dari klub manapun kepada pihak PCS Semarang Pratama Arhan saat ini sebenarnya masih terikat kontrak hingga 2023 dengan PCS Semarang Yoyok menyatakan siap melepas pemainnya itu jika memang hal itu untuk perkembangan si pemain Bahkan dia menyatakan akan sangat senang jika Pratama bisa bermain di Eropa Seperti Vitan Sulaiman bersama Lekia Gidans atau Egy Maulana Fikri bersama FK Sendida Terima kasih telah menonton!